Ibu ini selama 10 tahun selalu menggetarkan badannya Mau di dalam rumah bahkan lagi jalan pun dia menggetar seperti ini Bahkan anaknya mengaku gak pernah tahu apa yang terjadi dengan ibunya Kenapa ya? Bahkan setiap tidur badan ibu ini tetap gemetar gini Seorang youtuber yang penasaran pun coba ngikutin si ibu yang lagi mandi Tapi pas dia masuk tiba-tiba dia berteriak Ternyata sebelum lanjut yang sayang ibunya buktikan dengan cara like dan follow ya Terus komen aku sayang ibu Seluruh badan ibu itu jadi merah saat kena air Oh my god Ibu ini ternyata harus siram air panas ke badannya biar dia gak kesakitan banget Si ibu pun diajak menjemput anaknya di sekolah karena dia kangen Eh tapi tiba-tiba semuanya berteriak melihat ibunya yang lagi menangisi badannya Yang ternyata lanjut part 2 Nah yang like dan follow aku doain kalian panjang umur dan masuk surga ya guys amin Lanjut part 2 Seorang ibu yang selalu menggetarkan badannya selama 10 tahun Mau lagi makan lagi jalan bahkan tidur pun dia gemetaran Anaknya bahkan gak tau apa yang terjadi sama ibunya itu Tapi dia tetap sayang guys Bahkan saat mandi pun si ibu maunya pake air panas Sampai kulitnya merah semua kayak gini Eh tapi tiba-tiba ibunya menjerit di atas asfal Ternyata Sebelum lanjut yang sayang ibunya buktikan dengan cara like dan follow ya terus komen aku sayang ibu Si ibu teriak kesakitan banget gitu Dan setelah dibujuk anaknya dia pun membongkar rahasianya untuk yang pertama kalinya Yang ternyata ibunya ini punya penyakit langka di tubuhnya Yang semenjak itu badannya suka tiba-tiba kebakar dari dalam Dan sakit luar biasa Dibawalah dia ke dokter Dan saat disken ada apa di dalam tubuhnya Satu rumah sakit berteriak Ternyata Lanjut part 3 Lanjut part 3 Seorang ibu yang selalu kesakitan Sampai menggetarkan badannya di lantai Bahkan saat dia tidur Saat dia mandi pun ibu ini selalu harus pake air panas Sampai kulitnya merah semua Eh tapi tiba-tiba ibunya menjerit di atas asfal Ternyata si ibu teriak kesakitan banget gitu Dan setelah dibujuk anaknya Dia pun membongkar rahasianya untuk yang pertama kalinya Yang ternyata ibunya ini punya penyakit langka di tubuhnya Yang semenjak itu badannya suka tiba-tiba kebakar dari dalam Dan sakit luar biasa Dibawalah dia ke dokter Dan saat disken ada apa di dalam tubuhnya Satu rumah sakit berteriak Ternyata Sebelum lanjut yang sayang ibunya dan mau masuk surga Buktikan dengan cara like dan subscribe ya Terus komen aku sayang ibu Ternyata ada sesuatu yang menonjol di belakang tulang lehernya Jadi tulang leher kirinya itu lebih besar daripada tulang leher kanan Yang membuat sarafnya terjepit dan merasakan sakit yang luar biasa Akhirnya dokter pun mengoperasinya Dan sekarang ibu ini pun semakin membaik Dan sudah tidak pernah gemetaran lagi Nah yang like dan subscribe aku doain Kalian panjang umur dan sekeluargamu masuk surga ya guys Amin Terima kasih telah menonton!